tentang pajak daerah baik, silakan untuk tempat dan waktu maksimum 15 menit baik terima kasih, selamat sore dan salam sejahtera yang terhormat kepada Bapak Bani selaku dosen pembimbing saya yang terhormat kepada Bapak Separta dan Pak Dikdik yang akan menjadi pembahas dalam seminar proposal saya kali ini terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam seminar proposal ini dan terima kasih juga kepada teman-teman akutansi, prodi akutansi yang juga ikut hadir pada kesempatan yang baik ini saya, Tegu Wahyudi dengan NIM 2017-411-2004 akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Efektivitas Selaju Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 sampai 2019 ringkasan dalam seminar proposal saya terdapat latar belakang landasan teori dan metodologi penelitian yang melatar belakangi dalam penelitian saya yaitu seperti kita ketahui bahwa pajak merupakan memiliki andil besar dalam pendapatan suatu negara pajak ini memiliki sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembiayaan dan pembangunan suatu negara pajak ini terdiri dari pajak daerah dan pajak pusat pajak daerah yaitu pajak yang dalam pemungutannya atau pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah sedangkan pajak pusat yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang ada di Indonesia yang disebut dengan otonomi daerah tujuannya ini agar pemerintah daerah tidak tidak bergantung pada pemerintah pusat dalam dalam pemerintahannya nah untuk undang-undang pemerintahan daerah ini diatur pada undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang memberikan hak dan kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya atau rumah tangganya agar terwujud suatu kesejahteraan pada bagi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia pendapatan asli daerah ini merupakan satu sumber pembiayaan daerah satu sumber pembiayaan daerah yang berguna untuk membiayai pembangunan daerah nah tujuannya PAD ini untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran atau untuk pembangunan pembangunan daerah agar pemerintah daerah ini tujuannya agar pemerintah daerah tidak bergantung pada pemerintah pusat nah yang terjadi saat ini adalah adanya fenomena ketergantungan pemerintah daerah pada bantuan pemerintah pusat hal ini juga didukung pada penelitian dari Anggara dan CIC Fani 2020 yang hasilnya menunjukkan ketergantungan yang tinggi di seluruh kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Barat terhadap pemerintah terhadap pemerintah pusat maka dari sini saya melihat bahwa sekarang ini otonomi daerah itu belum efektif dalam implementasinya karena pemerintah daerah masih mengandalkan atau masih bergantung pada bantuan pemerintah lalu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan menggali potensi-potensi yang ada dalam daerahnya tersebut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang berguna untuk pembiayaan atau pembangunan pemerintahnya nah untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini sendiri berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah salah satu penerimaan pajak terbesar di Indonesia merupakan DKI Jakarta karena DKI Jakarta ini dapat kita lihat dari penduduknya yang sangat besar dan pertumbuhan pembangunannya yang sangat pesat dan berbagai jenis usaha yang ada seperti halnya pada sektor pariwisata sektor pariwisata di DKI Jakarta ini cukup pesat juga dan berkembang nah salah satu daya tarik di Ibu Kota Jakarta yaitu pariwisatanya yang mendorong wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke DKI Jakarta nah para wisatawan ini yang berkunjung ke Jakarta tentunya akan membutuhkan suatu akomodasi yaitu penginapan di Jakarta sendiri terdapat 991 usaha akomodasi di Jakarta diantaranya 397 hotel berbintang dan sisanya 594 hotel non bintang pada tahun 2015 sampai 2019 ini pertumbuhannya meningkat 74,12% dengan tingkat pertumbuhan 14,87% dari grafik yang saya tampilkan di sini terlihat bahwa peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 hotel berbintang di DKI Jakarta ini trendnya naik nah yang kedua setelah hotel dukungan dukungan usaha kuliner atau penyedia tempat makanan itu tentunya sangat dibutuhkan oleh para wisatawan dan di sini saya tampilkan jumlah wajib pajak restoran di Provinsi DKI Jakarta yang pada tahun 2015 sampai 2019 yang jumlahnya cukup banyak dan cenderung meningkat namun pada fenomenanya yang terjadi pada saat ini adalah fenomena rendahnya realisasi penerimaan dari pajak restoran di Jakarta Selatan terdapat 730 dari 2297 restoran yang menunggak pajak nah dari dari hotel dan restoran ini tentunya akan dipungut pajak hotel dan pajak restoran yang akan meningkatkan pendapatan asli daerah di DKI Jakarta nah tetapi karena adanya beberapa fenomena-fenomena yang ada seperti penuhakan pajak seperti ini maka hal ini pun menjadi daya tarik saya untuk meneliti tentang pajak restoran ini juga lalu pada jumlah kendaraan di provinsi DKI Jakarta ini tercatat dari tahun 2015 sampai 2019 sangat banyak dan cenderung meningkat karena kebutuhan kendaraan bermotor saat ini itu dianggap penting dan dianggap sebagai kebutuhan primer bagi masyarakat ibu kota karena untuk memfasilitasi mobilitas manusia ya jadi sangat banyak sekali dan tentunya pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta akan memungut pajak dari pajak kendaraan bermotor ini semakin banyak kendaraan bermotor maka seharusnya penerimaan pajak dari pajak kendaraan bermotor ini akan mengalami peningkatan juga lalu yang selanjutnya yang melatar belakang penelitian ini adalah pengalihan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam dalam peraturan gubernur DKI Jakarta nomor 24 tahun 2018 tentang penetapan nilai jual objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2018 pada tahun 2018 ini muncul sorotan mengenai PBBP2 dilansir 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 dari kompas kompas gubernur Anies Baswedan menaikkan nilai NJOP pada beberapa wilayah di DKI Jakarta hal ini tertuang pada peraturan gubernur DKI Jakarta nomor 24 tahun 2018 nah untuk dasar pengenaan PBBP2 ini adalah nilai jual objek pajak atau NJOP penetapan kenaikan ini akan mendorong kenaikan tarif PBBP2 yang harus dibayarkan masyarakat maka dengan ini seharusnya pajak bumi dan bangunan ini akan menambah atau meningkatkan pendapatan daerah karena pajak bumi dan bangunan ini adalah setiap masyarakat yang memilikinya dan karena bumi dan bangunan ini merupakan suatu potensi yang harus dicapai guna meningkatkan pendapatan daerah karena setiap masyarakat memiliki lalu selanjutnya dari beberapa latar belakang yang sudah saya sampaikan berikut ini saya menampilkan ada tiga penelitian terdahulu yang selebihnya sudah saya cantumkan di proposal penelitian saya terdapat kurang lebih 15 jurnal penelitian terdahulu untuk penelitian yang pertama yaitu dari Vitriano dan Veriana 2021 hasilnya ini menunjukkan efektivitas pajak hotel tahun 2015 sampai 2018 ini belum maksimal untuk efektivitas pajak restoran belum maksimal dan sendurung fluktuatif kontribusi pajak hotel dan pajak restoran berkategori sangat mempunyai kontribusi penelitian dari rompis ilat dan wangkar 2015 dengan judul analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli provinsi Sulawesi Utara hasilnya menunjukkan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan tren yang meningkat hal ini menunjukkan samsat air madidi sudah baik dalam mengelola penerimaan pajak kendaraan bermotor yang ketiga penelitian dari Wicak Sono dan Pamukas 2017 dengan judul penelitian analisis efektivitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap PAD Kabupaten Jember hasilnya menunjukkan tingkat efektivitas PBBP2 tahun 2013 dalam kategori cukup efektif lalu untuk tahun 2014 sampai 2015 dalam kategori kurang efektif tingkat kontribusi terhadap PAD tahun 2013 sampai 2015 sangat kurang lalu setelah latar belakang maka peneliti mengidentifikasi masalah yang ada yaitu bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel pajak restoran PKB dan PBB P2 pada provinsi DKI Jakarta yang kedua bagaimana laju pertumbuhan pajak hotel pajak restoran PKB dan PBB P2 pada provinsi DKI Jakarta dan yang ketiga yaitu seberapa besar kontribusinya kontribusi pajak hotel pajak restoran PKB dan PBB P2 pada provinsi DKI Jakarta semua dari masalah-masalah yang ditanyakan ini menarik untuk diungkap dan menjadi fokus dalam penelitian saya dan selanjutnya setelah diidentifikasi masalahnya maka peneliti merumuskan masalah yang ada yaitu bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel pajak restoran PKB dan PBB P2 pada provinsi DKI Jakarta tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang kedua bagaimana laju pertumbuhan pajak hotel pajak restoran PKB dan PBB P2 pada provinsi Jakarta tahun 2015 sampai 2019 yang ketiga seberapa besar kontribusinya terhadap pendapatan asli provinsi DKI Jakarta tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 2019 lalu untuk tujuan penelitian ini terdapat tiga yaitu untuk menganalisis tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel pajak restoran PKB dan PBB P2 pada provinsi DKI Jakarta tahun 2015 sampai tahun 2019 2019 yang kedua berapa menit sih presentasi ini baru bab 1 ya Bani berapa lama Bani 15 menit 15 menit berarti 1 bab 5 menit ya oke Pak siap untuk landasan teorinya yaitu otonomi daerah otonomi daerah pajak hotel pajak restoran pajak kendaraan bermotor pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk landasan teori ini otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah dan pajak hotel ini adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel yang ketiga pajak restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran pajak kendaraan bermotor ini adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang selanjutnya yaitu pajak bumi dan bangunan yaitu pajak yang dimiliki atas tanah dan bangunan yang dimiliki oleh orang atau pribadi yang selanjutnya yaitu pendapatan asli daerah yang berguna untuk meningkatkan kemandirian daerah juga yang selanjutnya efektivitas efektivitas ini melihat realisasi penerimaan terhadap target pajak hotel yang selanjutnya yaitu laju pertumbuhan laju pertumbuhan ini untuk mengetahui laju pertumbuhan pada pajak hotel pajak restoran PKB dan PBB P2 dan yang ketiga yaitu kontribusi kontribusi ini seberapa besar dari pajak pajak yang akan diteliti lalu muncullah kerangka pemikiran yang peneliti gambarkan seperti ini yaitu efektivitas peneliti melihat dari realisasi penerimaan pajak terhadap target pajak hotel pajak restoran PKB dan PBB laju pertumbuhan juga dilihat dari melihat penerimaan pendapatan tahun berjalan dan realisasi penerimaan pada tahun sebelumnya untuk kontribusinya realisasi penerimaan pajak dilihat dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah untuk metodologi penelitiannya objek penelitian ini dilakukan pada badan pendapatan daerah provinsi DKI Jakarta jenis penelitiannya adalah deskriptif kuantitatif yang selanjutnya sumber datanya saya peroleh melalui data primer dan data sekunder dan untuk metode pengumpulan datanya yaitu dokumentasi dan wawancara untuk analisis efektivitasnya dapat menurut Abdul Halim 2004 analisis efektivitas dapat dihitung melalui rumus seperti yang saya tampilkan yaitu efektivitas sama dengan realisasi pajak dibagi dengan target pajak kali 100% setelah hasilnya sudah didapatkan maka akan diklasifikasikan nilai efektivitasnya yaitu sebagai berikut lebih dari 100% kriterinya sangat efektif 90-100% efektif 80-90% cukup 60-80% kurang efektif dan kurang dari 60% tidak efektif selanjutnya yaitu analisis laju pertumbuhan dapat digunakan perhitungannya dapat digunakan rumus sebagai berikut yaitu pada realisasi penerimaan pajak pada tahun sebelumnya realisasi pajak pada tahun tertentu dikurangi dengan realisasi pada pajak tahun sebelumnya dibagi realisasi pada pajak pada tahun sebelumnya dikali 100% yang selanjutnya analisis kontribusi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut yaitu realisasi PAD pada provinsi DKI Jakarta dibagi dengan realisasi penerimaan pajak pada tahun tertentu dikali dengan 100% setelah itu akan diklasifikasikan kriteria kontribusi sebagai dengan tabel yang saya tampilkan seperti di sini yaitu kontribusi 0-10% kriterianya sangat kurang 10-20% kurang 20-30% sedang 30-40% cukup baik 40-50% baik dan lebih dari 50% sangat baik demikian presentasi seminar proposal yang dapat saya sampaikan dan selanjutnya dan saya ucapkan terima kasih dan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Bani baik ya Teguh tadi sudah presentasi silahkan langsung saya kembali silahkan pada penguji Pak Separta atau Pak Dikdik silahkan itu saya dulu ya atau Pak Dikdik silahkan silahkan saya dulu atau Pak Dikdik Oh Didi Halo oke saya dulu sebentar nih ini halo ini grand teorinya kan grand teorinya kamu kan gak bicara tentang ini ya teorinya apa kamu cuma masukkan yang namanya sektor publik itu ada di chapter 1 yang punya priman itu kamu masukkan ya ya kan nanti disana ada pemerintah pusat disana ada pemerintah pusat ada pemerintah daerah itu ada di bab 2 ya jadi ada baru ke bawahnya yang kamu reprint ada otonomi daerah ada pajak macem-macem tapi di awalnya kamu masukkan dulu government counting ya ciri-cirinya semacam-macem disana coba lihat di chapter 1 nanti saya kasih di bagannya ya jadi kamu masukkan itu ya nanti di ke bawahnya baru yang kamu tulis ada otonomi daerah ada pajak ada retribusi itu kan ya tapi dari itunya kita bicara bicara dari teorinya kita bicara akutansi pemerintahan pemerintahan disini nanti kamu bicara tentang pemerintahan lokal kan state local government DKI kan kamu pakai dunia kan ya iya betul pak nanti kamu nanti kamu bedakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu ada di bukunya priman chapter 2 itu ya kalau yang grandernya kamu ambil di chapter 1 saya kasih dah itunya rinciannya ya oke baik-baik pak terima kasih oke pak terima kasih pak ya sudah udah dah udah dah saya kasih ke ulan luar biasa tingkat pada silahkan pak sparta terima kasih oke terima kasih pak ini atau kesempatannya ya ini sebentar saya udah kesempatannya saudari Teguhayudi selamat sampai ke sini datap sempro saya menurut Teguhayudi kerjaan di mana kerjaan di mana Teguhayudi saya kerja di Gulaku pak sugar group company di bukan di gantor pajak bukan gantor pajak oh bukan pak bukan di bagian apa di kerjaan bagian apa saya di bagian income audit pak oh gak ada hubungan pajak kenapa tertarik ambil pajak saya tertarik dengan pajak ini untuk menilai analisis efektivitas ini karena saya sebelumnya sudah membaca dari literatur terdahulu dan dari buku-buku laporan keuangan Provinsi DKI Jakarta itu saya tertarik ketika saya melihat jumlah pajak yang ada di Provinsi DKI Jakarta ini kan cukup besar pak dan berbagai masalah fenomena-fenomena tadi yang sudah saya sebutkan di latar belakang masalah ini dan saya dari situ saya timbul keinginan untuk mengetahui bagaimana efektivitasnya saat di Provinsi DKI Jakarta ini efektivitas ada pajak yang saya teliti ini bagaimana dan laju pertumbuhannya seperti apa dan seberapa besar kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah ini dan saya juga melihat adanya beberapa yang sekarang masih ada fenomena yaitu ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat pak seperti itu terima kasih pak memang DKI masih tergantung juga kaya banget DKI saya melihat tergantungnya dimana DKI itu masih tergantung pusat dimana seperti bantuan seperti kayak sembako seperti itu pak bantuan-bantuan seperti itu sembako itu kan itu program pusat program DKI ada lagi sembako kan perusahaan programnya berita pusat bukan DKI minta berita pusat bukan masa gara sembako tergantung mana itu bukan contoh yang tepat mana contoh lain contohnya yaitu mungkin saya lihat dari ketergantungan ini seperti seperti halnya kalau kalau enggak ada bila enggak ada aja maksudnya dipaksain jadi nanti kamu kasih tahu DKI itu provinsi yang mandiri jangan samakan dengan polisi yang miskin justru malah dia kasih kontribusi ke pusat malah sebuah pajak pusat jadi jangan dipaksain jadi orang nanti bertanya loh sekelas DKI masih tergantung ke pusat gimana provinsi lain berarti semua provinsi Indonesia tergantung ke pusat padahal yang mandiri kan jangan dipaksa pasain kalau enggak ada itu kamu nyari-nyari harusnya dasar referensimu jelas sumbernya dimana kalau mau dia di pusat saya rasa DKI itu dengan PRD terbesar di semua kota provinsi Indonesia masa tergantung kepada pusat kalau padang ya sumber masih ada NTB itu masih NTT itu masih provinsi miskin dan juga seperti misalnya provinsi-provinsi baru dibuka itu tergantung ke pusat itu baru lah tapi DKI orang ketawa kamu merubah ya merubah baik terus juga mengenai ya merubah ya baik judul 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 kan ada deskriptif kan tambahnya ada sedeskriptif itu sedeskriptif iya nah tau gak terus di judul mu hanya efektivitas dan laju pertumbuhan kontribusinya kontribusi masing-masing iya kalau efektivitas efektivitas lihat apa efektivitasnya maksudnya apa nanti ini efektivitas dilihat dari penerimaan pajak dari pajak hotel pajak restoran pajak kendaraan bermotor dan PBB P2 nanti masing-masing dihitung dari dengan rumus efektivitas yang tadi di metodologi penelitian yaitu melihat dari realisasi penerimaan pajak terhadap target pajak hotel nanti angka-angka itu saya dapatkan efektivitas itu kalau kontribusi saya tahu tapi efektivitas PAD itu karena efektivitas ini kan masing-masing pajak ini kan nanti akan berkontribusi pada pendapatan asli daerah karena PAD dikontribusi baru ke pendapatan asli daerah efektivitas nanti tidak kontribusinya bukan efektivitas langsung ke pendapatan asli daerah sendiri Pak kalau sendiri saya lihat efektivitas hubungan dengan pendapatan asli daerah gimana hubungannya apa hubungannya seperti karena hubungannya seperti ini Pak ketika kita hitung nilai efektivitasnya ini masing-masing pajak ini nanti komponen-komponen pajak ini kan akan menjadi dalam sebuah kesatuan yaitu pendapatan asli daerah di DKI Jakarta sendiri ini adalah beberapa pajak pajak daerah diantaranya kan ada empat diantaranya ada beberapa yaitu sekitar dua belas kalau tidak salah Pak kamu ambil empat yang saya teliti hanya empat iya yang saya teliti kenapa empat kamu ambil karena saya melihat pajak-pajak yang saya teliti ini mempunyai potensi yang besar terhadap PAD Pak nah kalau efektifitas kan ini efektifitas PAD belum jelas gimana kalau nilainya gimana efektifitas cuma kamu jelaskan kesimpulan kalau nanti Pak kesimpulannya seperti apa efektifitas dengan penaptasi gimana kesimpulannya disini ketemu gimana kesimpulannya jadi kesimpulannya nanti akan seperti ini Pak ketika nanti sudah diklasifikasi dapat secara klasifikasi kriteria efektifitas misalnya efektifitasnya sangat efektif atau tidak efektif nah itu akan kesimpulannya seperti ini contohnya bahwa pajak hotel ini kurang efektif terhadap penyumbangan pendapatan asli daerah DKI Jakarta seperti itu oh gitu ya jadi nanti ada itu jadi jadi itu deskriptif aja deskriptif ada kretiria itu itu bukannya penilaian dari kinerja dispenda itu kamu ambil iya betul Pak salah satunya untuk penilaian kinerja penilaian keuangan maka bukan penilaian kinerja dispenda penerbapan asli daerah oh penelitian ini iya itu kan yang kamu ambil itu kan kriteria penilaian kinerja dispenda dispenda tau gak singkatan apa dispenda singkatan apa lo gak dispenda kalau gak tau kamu gak bisa ngambil deskripsi ini baik nanti saya oh dispenda gak tau gimana ngambil ini tiba sederah dinas pendapatan asli daerah aduh gimana kamu baik saya tadi pendapatan daerah dan dispenda mas kamu dispenda aduh gimana ini jadi kalau kinerja yang di kriteriakan sama dispenda jadi apakah pak jawab efektif dalam menaikkan pendapatan asli daerah kalau dia ada kurang efektif dan sebagainya ya itu kalau apa jadi begini itu kamu jelaskan dalam kerangka pemikiran itu kamu jelaskan kerangka pemikiran jelaskan yang gambar aja jadi jelaskan jadi misalnya ada ada efektivitas terhadap penerbata asli daerah gimana kamu lihat hubungan itu ceritakan tinggal efektivitas kalau semakin ada kriterianya kalau rumput ini berafektif dalam pertemuan terhadap penerbata asli daerah kita tahu kita tahu ini kriterian dipakai dalam penerbata kinerja dispenda kita tahu jadi ceriturnya dispenda sudah 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 lihat tunjukin saya buka 29% buka buka mana tunitinnya buka tadi dia dia gak ada tunitin saya gak dikasih kelengkapan data mungkin saya oh baik pak coba kamu tunitin dengan siapa menunjukkan dengan siapa gimana pak maaf menunjukkan dengan siapa dengan di perpustakaan pak misalkan dan tutup lagi tutup lagi jadi itu jadi nanti di judulnya ganti analisis deskriptif tambahkan deskriptif efektivitas pertumbuhan pertimbusi pajak hotel pajak restoran PKB dan PB P2 kamu sampaikan gak itu sampai gak di terbakangan kenapa kamu pilih 4 banyak jenis PAD kenapa hanya 4 sampai kan gak dia terbakangnya sampai kan kenapa cuma oh yang jenis-jenis PAD itu terdapat apa aja gitu ya pak bukan kamu ngambil 4 dari skit banyak kamu ngambil 4 aja pajak hotel pajak restoran PKB sampai PB P2 kenapa ngambil lain sebutkan gak alasannya di latar belakang saya belum sebutkan itu pak sebutkan dong sebutkan sebutkan di latar belakang di keterbatasan bisa juga sebutkan itu kenapa 4 kamu ambil yang terakhir itu sebutkan itu tambahkan siapa mencatat siapa mencatat siapa kamu sendiri kamu sendiri gak independen nanti saya minta 4 kamu tulis 1 saya udah lupa harus bukan kamu catat siapa yang catat Pak Bani saya sudah catat iya saya modus pasiswa sudah 35 tahun jadi dosen modus pasiswa gitu kok dia yang catat bukan kamu yang catat selain kamu kamu catat saya minta 10 kamu tulis 2 kamu 4 bulan lagi datang ke saya udah lupa saya itu itu modus semesta kayak gitu mas oh gitu iya saya minta pergi 10 tak tahu datang saya perasaan saya bukan 2 semasa ada banyak saya udah lupa itu Bani catat gak Bani Pak Bani catat gak ya ya Pak kalau ini dah pergi dah tidur catat Bani judul kemudian judul terima kasih mencoba pilih 4 ya pilih 4 ya nah di dalam kerangka pemikiran dijelaskan itu efektif terhadap pendapatan sini lihat gambar kamu ini ini causal effect nih causal effect causal effect ya jadi pada deskriptif kan deskriptif kan di boleh kamu bikin kotak salah jadi nanti melihat kriteria kalau efektif sekian berarti efektif ditambahkan gitu ya itu bukan kosor efek ini kemudian juga di dalam penelitian kamu prioritas sebelumnya ini kamu ada berapa ada 12 15 ini ada 10 berapa 11 halaman 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 berapa halaman 40 40 sebelumnya di tabel kamu bikin ada berapa tidak ada nomor sih bikin nomor tabel itu nomor itu nomor bingung saya itu orang susah membaca saja bikin nomor berapa pelitian sebelumnya kamu kutip di daftar ini berapa kamu juga bingung kamu juga bingung bikin nomor berapa itu coba hitung berapa tidak tahu di hitung habis waktu ini coba kamu dapat nomor baik baik nanti saya akan padahal di penjelasan kamu penjelasan alinia itu baru dua itu baru dua penjelasannya baru dua itu penelitian si si 2020 si sudarsana sama si aditya dua aja padahal ditabelnya banyak jadi gini aja mas kamu masing-masing penelitian kamu mau jelaskan seti linia semua jelaskan pertama nama peneliti tahun sudah ada itu catat dong catat catat loh nama tahun penelitian kemudian populasinya apa judulnya apa populasinya bukan tabelnya penjelasannya populasi berapa jumlah sampel berapa tahun penelitian berapa berapa sebaik keanggapan tempatnya dimana ya mudah berapa penelitian apa saja mudah metode digunakan apakah metode deskriptif atau metode causal efek seperti regresi ya datapan yang untuk gimana itu hasilnya gimana implikasi gimana implikasi hasil itu dari pengarang sebelumnya itu itu isinya satu linia masing-masing satu linia kalau kamu penelitian sebelumnya ada 12 12 12 linia ya yang kedua terkait dengan penelitian sebelumnya ini tabelnya itu nama penelitian oke judul penelitian gak usah ngapain judul penelitian di itu oh baik pak judul penelitian gak usah ya pak kemudian parable dependen sama parable dependen ini parable dependen apa dipenuhi harus dipamin apa ya metri penelitian gak usah aja metri penelitian gak usah kalau pakai juga itu ini gak tahu metri ekotatif apa metri ekotatif maksudnya apa ini metri ekotatif bukan metri penelitian itu metri penelitian yang kamu sampaikan singkatnya apa seperti apakah menggunakan menggunakan apa descriptive atau causal effect atau regresi cross-section atau data panel term series ya metri penelitian seperti itu hasil penelitian seperti apa singkat aja jangan panjang panjang pada B A pada B Pudah perbedaan penelitian kamu apa perbedaan penelitian apa itu dalam penelitian kamu apa beda dengan community apa beda perbedaannya perbedaannya jika penelitian terdahulu meneliti hanya satu atau dua jenis variable pajak maka di penelitian saya ada empat jenis variable pajak yang saya seliti ya itu satu menjelaskan seperti itu tidak hanya beda apa penelitian kamu ada dua belas itu isi kolomnya itu baris itu bedanya bedanya apa parabelnya berapa tempatnya dimana atau modelnya apa dipakai ya itu ya baik berarti gak maksudnya kemudian itu yang terkait metodologi ya dan ada disini kamu jelaskan deskriptif ya terangkap pemikiran mana nanti jelaskan masing-masing ini kamu jelaskan mana saya tapi efektivitas kontribusi tidak jelas ini efektivitas gimana aduh ya maaf rangka penelitian saya sudah jelaskan pada perhitungan kamu jelaskan itu gak menjelaskan misal efektivitas apa kriterianya untuk dia efektif sangat efektif tidak efektif apa kriterianya ada kamu jelaskan gak oh oke baik itu kamu jelaskan gak 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 penting menjelaskan itu jadi aku ceritakan variable dependennya apa variable independen apa kriterianya efektivitas terhadap pendapatan asli daerah kriterian lanjut pertumbuhan terhadap pendapatan asli daerah kriterian kontribusi pajak sewa itu kamu nilis ya bukan perfect itu deskriptif ya udah metrologinya metrologinya itulah kamu harus jelaskan juga mana analisis deskriptif sudah jelas ya dari selaju pertumbuhan ini mana kriterianya ini selaju pertumbuhan kriterianya ini sudah ada nih risasi pajak ke penerimaan mana ini gak ada ini mana ini coba kamu lihat di halaman halaman 49 halis selaju pertumbuhan efektivitas efektivitas mana kriterianya ini ini ada nih kriteria ada kalau selaju pertumbuhan kalau efektivitas saja lah untuk laju Pak untuk laju pertumbuhan memang tidak ada tabel untuk kriteriannya untuk laju pertumbuhan nanti kita lihat dari presentasinya berapa presentasinya itu akan dilihat apakah naik atau turun seperti itu Pak presentasenya dilihat dari presentasenya kalau selainnya naik berarti kalau dia positif jadi naik juga pertumbuhan terhadap itu Pak PAD iya tapi begitu jika misalnya misalnya pertumbuhannya misalnya pertumbuhan pertumbuhan pajak eh eh bisa pertumbuhannya 5% sebunya 4,99% berarti naik nah itu nah itu nah ya halo iya seperti itu Pak kalau naik jadi kesimpulannya Pak naik terhadap menaik menaikkan pendapat hasil daerah ya kesimpulannya Pak kalau misalnya dulu 4,99% iya nanti laju pertumbuhannya apa kesimpulannya Pak iya kesimpulannya apa berarti nanti kesimpulannya kesimpulannya nanti misalnya dari tahun 2015 sampai 2019 jika nanti persentasenya laju pertumbuhan ini dari 5% ke 10% dan seterusnya naik berarti ini laju pertumbuhannya cenderung naik seperti itu Pak dan apabila tapi kalau cukup tinggal ada hubungannya ada hubungannya ada hubungannya ada hubungannya 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 sama nggak laju pertumbuhan kan per tahun dilihat itu per tahun kan kan per tahun lihat bukan bukan sekali 5 tahun kalau pertumbuhan tahun pertama kamu dengar dulu saya pertumbuhan tahun pertama 0,995% ya itu pertama artinya apa terhadap penaturan selera apa artinya apa apa lagi pertumbuhan kontribusi terhadap penaturan selera naik naik aja nanti disebutkan prosentasenya iya berarti berapa persen terhadap kedua kedua pertumbuhannya ada 500% naik juga bisa naik juga sama kesimpulan yang pertama 0,99% yang kedua 500% sama kalau sama gitu cuma kamu orang naik cuma 0,9% sama kesimpulannya sama efektivitas ada 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 rs-nya ada rs-nya dong masa sama 0,99% sama 500% naik ketumbuhan sama kesimpulannya gak mungkin ada rs-nya juga ngerti gak maksudnya halo iya pak iya pak iya pak baik logika itu berjalan logikanya akutribusi gimana akutribusi itu apa akutribusi ada keterianya itu nanti keterianya keterianya sudah jelas keterianya pertumbuhan kok ada cuma cari lagi deh kalau gitu kan aduh logika gak jalan gimana melihat kinerja masa melihat kinerja disependa itu kalau pertumbuhan 0,3% sama aja pertumbuhan 500% kan gila itu penting gak maksudnya kalau kontribusi kalau kontribusi kalau kontribusi 5% berarti baik nilai gak bisa kamu jawab itu pertumbuhan gak bisa kamu jawab masa pertumbuhan 0,4% pertumbuhan lagi mas pertumbuhan ini pertumbusi jelas gak usah dibahas udah tau saya baju pertumbuhan gak ada kriterianya ngerti gak maksudnya kalau gak ada kriterianya kamu timpang analisis itu ngerti gak iya pak baik ngerti gak masih sama aja kamu menyimpulkan pertumbuhan 0,0% sama 500% sama gila itu sama aja kontribusi misalnya kontribusi kontribusi 10% sama 5% sama aja kan sama gitu logikanya ngerti gak iya pak iya pak ngerti jadi lagi pertumbuhan cari kertiranya sampai dapat kalau gak itu dibuang aja itu jangan analisis lagi pertumbuhan jangan analisis aktivitas aktivitas dan kontribusi ngerti gak maksudnya kalau gak dapat kamu itu bikin aneh kamu aneh aneh aja itu ya kamu kan gak pakai hipotesis di sini iya pak baik pak iya udah ya itu aja bisa pak bani iya halo bani itu aja udah azan udah azan baik terima kasih pak sparta iya sparta iya iya efektivitas pak bani ada tambahan mungkin pak terus tadi ya pak teguh nanti pada saat nyusun mbak itunya grand teori kamu hubungin saya baik pak baik oke saya pandu deh itunya grand teori aja oke makasih iya betul iya betul iya betul kamu pakai tarung bagus mas iya baik-baik nah itu tadi yang ditanya pasparta betul masalah ukuran misalnya efektivitasnya berapa kriterianya apa coba cek di itunya dah kemarin kan udah ada ya kalau efektivitas sudah ada kriteria bani ya laju pertumbuhan gak ada bani laju pertumbuhan gak ada kalau efektivitas ya pak efektivitas sudah ada laju pertumbuhan gak ada penelitian sebelumnya yang sudah saya baca di memang untuk untuk laju pertumbuhannya tidak ada kriterianya pak tapi hanya dilihat dari prosentasenya presentasi kan presentasi berapa dia baik posisi berapa dia sangat baik berarti besar dia kan ada tapi gak ada dibuang aja tuh percumaannya kamu analisis tuh buang aja ya baik pak halo pak bani bani bisnis ya lagi nilapurnya ke orang lain ya ya maksudnya ukurannya ada gak kemarin sudah kamu tampilin ya iya pak kemarin waktu kita bimbingan di di jaringan halo saya lancar ini jaringan bani ini yang godit ininya apa komerannya kan dari itu coba saya lancar pak halo suara saya kedengeran sudah suara kamu putus-putus keseniannya ban iya maksud saya putus-putus kriterianya apa angka-angka yang kamu produksi nanti iya baik pak nanti akan saya cari lagi oh iya baik pak ada tambahan lagi pak bani pak digdik dan pak sparta terima kasih banyak ya pak atas masukan dari penelitian saya ini ya pak ini sangat bermanfaat sekali nanti untuk penelitian saya selanjutnya terima kasih pak sama-sama mohon maaf ini pak bani sepertinya keluar ini pak di rumah ini bunda kali itu atau dimana bani lokasi itu pak bani sudah join kembali pas sparta iya itu sudah bicara tutup 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 bani tutup bani maghrib iya pak bani halo pak bani halo nah iya iya pak iya pak iya pak sudah iya pak bani dimana nih bani sorry sorry sinyalnya iya pak lagi sibuk kerja bani iya pak sparta mintanya mau kriteriannya lebih jelas ya untuk ukuran baik pak aduh ini telekomsel lagi kacau ya nanti tolong diperbaiki secepatnya kemudian nanti dibiskuskan lagi sama masing-masing penguji ya untuk apa revisinya ya iya terima kasih saya ucapkan silahkan ditutup masing-masing soalnya enak baik iya iya baik pak jadi mas teguh nanti kamu bimbingan online mas saya online ya online bimbingannya baik pak siap siap jadi kamu siap telepon telepon apa WA saya ya iya nanti saya WA bapak ya kalau mau bimbingan ya pak ya ya sudah ya sudah di tutup aja terima kasih akhirnya dalam seminar terima kasih Pak Bani terima kasih atas sarang-sarang tukangnya semua ini akan berguna saya ucapkan selamat sore dan semoga sehat selalu ya selamat terima kasih pak selamat sore oke terima kasih Pak Sparta Pak Bani Pak Dikdik ya selamat Pak Dikdik Pak Dikdik Pak Dikdik